halo halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 ya ini HP saya masih Max Pro M1 ya belum ganti disini saya mau sedikit membagi pengalaman saya menggunakan Android Pie 055 Android yang paling baru update-an paling baru untuk asus handphone Max Pro M1 ya yang yang pertama ya yang pengen saya bagikan ke teman-teman untuk daya tahan baterai saya bisa pastikan ini jauh lebih baik daripada yang build 053 nih ya ini tadi habis ke reset jadi hilang di storynya ini habis saya matikan tapi ini saya belum ngisi sampai penuh sih tadi pagi saya isi ini cuma berada diangkat 80%an saya udah main game cukup lama ntar ini cara lihat kita ini gimana ya pokoknya saya udah bermain game cukup ini ya cukup lama itu mobile Legends sekarang masih 34% ya bentuk saya jauh lebih baik dan kemarin waktu pertama kali install itu saya berada di Jakarta nih waktu berada di acaranya Gias itu saya sama sekali enggak sempat buat ngecas HP karena harus syuting ngikut Mas Fahid kesana kesini ya jadi ada beberapa syuting dan saya belum sempat ngecas HP tapi saya disela-sela itu saya masih main game mobile Legends dan sisa itu sampai Semarang itu pulang jika tinggal 7% itu dari hari sebelumnya sayang cas terakhir berarti Oh ya teman-teman bisa singkulkan sendiri saya bisa pastikan bahwa update 055 ini jauh lebih hemat untuk baterai ya berikutnya adalah fitur baru Oh jangan fitur baru dulu apa yang bisa dilihat di informasi sini ya di tentang ponsel nah teman-teman bisa pastikan disini patch keamanannya itu 5 Juni 2019 jadi sudah cukup aman ya ini yang banyak tanya apakah Android itu Max Pro M1 perlu antivirus atau enggak sih kalau saya sih enggak perlu ya karena emang ini udah selalu di update oleh pihak asusnya dan pihak Google jadi bisa dijamin Android itu sekarang cukup aman kecuali teman-teman selalu misal file-file yang atau aplikasi yang tidak direkomendasikan misalnya kalian root terus install di luar dari Playstore bahkan di dalam Playstore pun banyak aplikasi yang mencurigakan gitu loh kemarin kan beberapa waktu lalu itu Google menghapus sampai ribuan aplikasi yang mengancam keamanan privasi penggunanya Oke tingkat berikutnya adalah versi kita basis nih teman-teman bisa lihat ya di sini sudah menggunakan SDM 636 nah disini ya kalau kemarin kan di 053 itu masih SDM 660 Snapdragon 660 entah saya sih belum paham ini fungsinya untuk apa tapi kalau bisa dikatakan mungkin semacam manipulasi software ya supaya di game-game tertentu itu ini performa Snapdragon 636 yang dibawa oleh Max Pro M1 itu bisa berjalan dengan maksimal Oke itu aja ya lalu yang berupa lagi adalah nomor build-nya teman-teman bisa lihat udah 055 nih jadi jadi pastikan ini update-an yang ya paling barulah semoga jalan kedepan masih ada update-an saya sih selama Max Pro M2 juga masih ada update-an perbaikan di Android pay saya yakin ini juga akan dapet gitu loh kayaknya cuma diturunin aja gitu loh jadi mengubah beberapa parameter yang jadi Android paynya dulu di porting lagi ke Max Pro M1 kayak gitu ya untuk berikutnya yang bisa dirasakan oleh beberapa teman-teman dan saya juga merasakannya adalah nih brightnessnya sekarang udah nyaman ya enggak kayak dulu kalau dulu tuh ya di paling rendah itu masih terang dan di paling terang itu enggak terang gitu nah ini udah nyaman nih kemarin saya gunakan di luar ruangan udah merasa enak ya jadi ini udah nyaman lalu ya terus transisi antara dari ruangan gelap ke ruangan rendah rendah cahaya tuh ya ruangan yang redup cahaya itu jauh lebih nyaman sekarang jadi kalau dulu kan agak jeglek gitu ya kadang dapat cahaya dikit aja dia udah sensitif banget kalau ini udah normal jadi ini ya berjalan dengan pelan gitu nyaman lainnya ya berikutnya adalah ini fitur yang saya sendiri mungkin jarang pakai ya digital well-being ya ini sebenarnya sangat bagus untuk untuk kita ya yang sekarang ini kebiasaannya selalu pakai HP pakai HP gitu ya di sini dari pihak Google nya itu dan juga pihak kasus ya tentunya ingin mengingatkan kita bahwa kita tuh hari ini sudah menggunakan HP sebanyak ini menatap layar HP tuh selama ini itu karena kan ada batasan nih indra kita kayak mata terus wajah kita juga kalau lihat HP terus pasti kerasa atau pusing gitu ya nah disini diingatkan nih juga ada fitur-fiturnya yang win-win down nih jadi teman-teman bisa atur kapan HP ini akan berada pada posisi yang semacam istirahat itulah ya jadi nanti akan grayscale terus kita bisa pilih untuk download distort jadi HP ini enggak akan menerima notifikasi dan kita enggak terganggu oleh HP gitu intinya ya saya sebelum coba ini ya intinya ini fitur yang meminimalisasi kita interaksi dengan HP terlalu lama ini cukup bagus sih jadi kita bisa mengontrol seberapa lama kita menatap atau saling melihat HP oke ya untuk sementara mungkin itu dan ada perubahan dikit itu di ini saya sebentar di bar sinyal dan baterai ya jadi waktu di 053 itu kan masih bawaan dari 050 ya yang dari build India itu naik bahasa jawabannya itu dendek gitu loh dendek itu tidak sejajar antara ikon baterai dan ikon sinyal kalau teman-teman memperhatikan sekarang udah enak dilihat jadi rata gitu loh enggak ada yang saling membawa dan saling mengatasi lalu berikutnya adalah jam nih yang masih ngawur sebenarnya ikon jamnya itu terlalu ke dalamnya enggak ini sebenarnya ada ruang kosong nih disini di pinggir jadi ya mungkin di update berikutnya tidak akan diperbaiki lah ya tak ada yang sempurna ya untuk suhu HP sih saat ini masih ini saya habis main game nih lama ya enggak panas enggak ya enggak panas sama sekali adem lah udah enak banget sekarang dipakai dan untuk performa gamingnya saya belum sempat install apa-apa tetapi untuk main game mobile legend senyal jauh lebih enak ya yang pink-pink merah kuning itu udah saya belum menemukan lagi sih selama pakai ini dalam waktu mungkin belum 24jam ya tapi nggak tahu kalau besok-besok misalnya saya pindah lokasi dimana gitu ya bisanya kan itu juga bergantung lokasinya untuk performa lain kayak saya Wifi hotspot ini udah saya coba semua Wifi nya berjalan dengan normal saya sudah pakai ini saya coba ya nanti konek dia nah sudah normal ini terus lokasi juga akurat saya juga coba lokasi untuk Google Map misalnya karena itu fitur-fitur yang sering banget kita coba ya kita pakai sehari-hari itu langsung konek nyaman jadi tidak ada penurunan performa dari sebelumnya karena emang sudah aman ya untuk center juga nyala terus untuk cahaya malam bekerja dengan baik penghemat kuota nih saya pakai penghemat kuota lalu yang lain-lainnya bluetooth nyala terus hotspot juga ini karena nih ya saya informasikan juga jadi kalau penghemat kuota aktif itu hotspot yang bisa dinyalakan nah kalau mau nyalakan ini dimatikan dulu baru pakai hotspot sudah saya coba sih untuk konek ke laptop nih bisa nyala dengan baik ya udah sih itu aja ya yang baru ini saya temukan sampaikan jika ada ulasan saya yang kurang tepat mungkin keluh kesan teman-teman juga untuk Android file 050 ini yang paling baru ya untuk Max Pro M1 silahkan sampaikan di kolom komentar dan juga penemuan-penemuan baru dari teman-teman mengenai perbaikan dari bulat sebelumnya silahkan sampaikan semoga bisa membantu teman-teman yang lain juga mungkin itu aja ya video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh